Home Social Study My friends, Aditya Permalasiak Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan secara dan baik saja ya Pada kesempatan kali ini, saya akan mengatakan materi mengenai International Human Resource Management atau dari biasa universitasnya Pengelolaan Dengan Jepang Sumber Daya Manusia Berskala Internasional atau Global Untuk menuju saya, dalam mengatakan materi ini Saya menggunakan materi buku terbitan dari The University of Minnesota Library Publishing Di era modern seperti sekarang ini Tentu perusahaan itu sudah banyak melakukan operasi bisnisnya di luar negara asalnya Proses produksi, distribusi, penjualan, dan hal-hal yang berkaitan dengan proses bisnis itu sudah dilakukan di berbagai negara lain untuk berekspansi atau untuk mengembangkan pasarnya lebih luas Perusahaan membentuk suatu perusahaan yang kuat Dimulai dari berkembangnya atau memanfaatkan sumber daya manusia yang handal dan kuat serta tangguh untuk menghadapi situasi bisnis internasional Perkembangan suatu perusahaan jadi multinasional itu juga sangat memerlukan sumber daya yang berfantas dan tentu mempunyai kecakapan yang disesuaikan dengan visi misi perusahaan itu sendiri Nah perusahaan yang makin besar tentu akan melibatkan sumber daya manusia yang besar pula kita melibatkan juga kemampuan atau analisis yang cukup untuk memenuhi segmentasi pasar-pasar atau kebutuhan yang diperlukan di negara tempat produksi atau tempat perusahaan itu akan dikembangkan pada pembahasan ini kita akan bahas menjadi 4 topik besar yang pertama itu adalah agambaran umum dari manajemen sumber daya manusia internasional yang kedua bagaimana sih strategi untuk peletakan karyawan di manajemen sumber daya manusia internasional kemudian yang ketiga apa saja pertimbangan yang diperlukan dalam proses manajemen sumber daya manusia secara internasional kemudian yang terakhir adalah contoh kasusnya yang bisa kita terapkan dan sebagai gambaran agar kita lebih memaami materinya oke kita langsung masuk yang pertama yaitu gambaran umum mengenai manajemen sumber daya manusia secara internasional atau Internasional HRM dimana Internasional HRM merupakan proses untuk mengelola orang melalui batas internasional oleh perusahaan-perusahaan multinasional ini juga melibatkan manajemen di seluruh dunia mulai dari orang-orangnya tentu bukan hanya dari manajemen expatriate saja perusahaan ini berfungsi secara global itu terdiri juga dari perusahaan internasional dan multinasional nah selain itu ada beberapa istilah-istilah yang muncul dalam Internasional HRM yang pertama adalah offshoring offshoring itu merupakan ketika suatu bisnis merelokasi atau memindahkan sebagian operasinya ke negara yang berbeda dari operasi yang sudah berlangsung sejak lama kemudian yang kedua ada pengalih dayaan pengalih dayaan ini merupakan ketika perusahaan membuat kontrak dengan perusahaan lain untuk melakukan beberapa pekerjaannya ini juga bisa terjadi di dalam negeri apabila ada situasi offshoring kemudian yang ketiga ada pasar domestik dimana suatu produk dijual hanya di negara tempat bisnis itu beroperasi kemudian yang terakhir yang keempat ada pasar internasional dimana suatu organisasi menjual produk di negara lain sedangkan multinasional merupakan berarti bahwa tidak semua produk atau tidak hanya produk yang dijual di suatu negara tapi juga operasinya diatur dan dijalankan di negara selain tempat bisnis itu dimulai kemudian ada pun kemudian ada pun perbedaan antara perusahaan internasional global, multinasional, dan transasional yang akan diampilkan pada gambar kemudian tujuan HRM internasional adalah memastikan bahwa karyawan yang digunakan itu dapat meraih atau memberikan feedback keuntungan dari kemampuan mereka untuk memperoleh kompensasi baik material dan fisik dari pekerjaan mereka kemudian strategi internasional HRM dimana ketika membahas HRM dan strategi perspektif global itu tentu banyak sekali ada pertimbangannya budaya, bahasa, game manajemen, dan undang-undang itu akan menjadi pertimbangan sebelum menetapkan strategi HRM dan kemudian juga si Beckler ini berpendapat bahwa untuk perusahaan multinasional mengidentifikasi proses HRM terbaik untuk seluruh organisasi itu bukan tujuannya tapi menemukan yang paling cocok antara lingkungan eksternal perusahaan dan strategi keseluruhan perusahaan kemudian juga kebijakan SDF serta informasi dari kebijakan-kebijakan itu kemudian ada pun tujuan dari setiap strategi HRM ini adalah untuk menjadi transasional yang terdiri dari 3 komponen utama yaitu yang pertama ada ruang lingkup transnasional melibatkan kemampuan untuk membuat keputusan di tengah global di tingkat domestik kemudian yang kedua ada representasi transnasional berarti manajer dari semua negara tempat bisnis beroperasi terlibat dalam keputusan bisnis kemudian terakhir ada proses transnasional berarti bahwa organisasi dapat melibatkan berbagai perspektif bukan hanya dari yang domestik kemudian masuk lagi ke budaya sebagai aspek utama internasional HRM budaya adalah salah satu komponen kunci untuk mengelola HRM dalam skala global memahami budaya juga tentu menghargai perbedaan budaya disana dapat membantu strategi HRM dapat sukses di negara Manapur dan Hofstede seorang peneliti di area budaya itu mengembangkan daftar 5 dimensi budaya yang dapat membantu menentukan bagaimana budaya itu berbeda dan mampu mempengaruhi HRM strategi diantaranya ada 5 komponen itu yang pertama adalah individualisme kolektifisme nah Hofstede menggambarkan derajat dimana individu diintegrasikan ke dalam suatu kelompok sebagai contohnya di Amerika Serikat ada seorang individualis masyarakat yang setiap orang itu menjaga dirinya sendiri dan keluarga dekatnya kemudian yang kedua ada jarak kekuasaan atau power distance jadi itu mengaju sebagai sejauh mana anggota yang kuat organisasinya menerima bahwa kekuasaan itu tidak didistribusikan secara merambang kemudian ada penghindaran ketidakpastian dimana mengaju pada bagaimana masyarakat mentok-lelir ketidakpastian kemudian ada faktor maskulinitas dan feminitas jadi mengaju pada distribusi peran emosional para gender dan gender normal yang diterima di masyarakat kemudian ada faktor lain lagi yaitu orientasi jangka panjang jangka pendek dimana mengaju pada jangka walau waktu masyarakat dimana sepanjang orientasi jangka akan fokus pada imbalan masa depan untuk kekerjaan sekarang, ketekunan, dan prosesan hubungan berdasarkan status kemudian aspek budaya termasuk normal, penilai, kemudian ritual, serta budaya material itu juga akan mempengaruhi dari pengelolaan atau perencanaan agama resource management secara internasional normal itu umumnya secara yang diperima untuk melakukan sesuatu kemudian nilai-nilainya adalah hal-hal menurut budaya yang penting setiap negara punya set ritual sendiri untuk memacaranya tapi juga untuk interaksi sehari-hari budaya material juga mengacu pada materi barang seperti seni dan budaya-budayanya yang ada atau budaya-budaya yang dikatakan sebagai signature baik, kita masuk ke topik yang kedua yaitu bagaimana strategi karyawan pada perencanaan internasional HFM jadi ada kategori negara yang terlibat dalam aktivitas yang pertama adalah negara asal atau home country ini merupakan perusahaan yang memiliki kantor pusat kemudian yang kedua ada negara tuan rumah atau host country di mana sebuah cabang itu ditempat kemudian yang ketiga ada negara lain atau trade country di mana menjadi sumber tenaga kerja modal dan sumber-sumber input lainnya lalu ada juga tiga strategi menempatan staff utama yang dapat ditarapkan di perusahaan jika perusahaan ini akan memusuki pasar luar klik di mana strategi-strategi tersebut bisa dikatakan cukup membantu dalam merumuskan kebijakan atau strategi perusahaan jika nanti yang perusahaan ini akan serius ke level yang lebih jauh di tingkat internasional jadi yang pertama adalah strategi nasional negara asal atau home country nationals di mana strategi ini menggunakan karyawan dari negara asal untuk tinggal dan bekerja di negara tersebut sehingga orang-orang tersebut bisa dikatakan sebagai expatriate nah untuk strategi ini juga bisa disebut dengan pendekatan etnocentris kemudian yang kedua ada strategi nasional negara telah rumah atau home country nationals yang di mana berarti memperkerjaan orang-orang yang lahir di negara tempat di situ beroperasi pendekatan ini bisa disebut juga sebagai pendekatan polisentris kemudian strategi yang ketiga yaitu strategi nasional negara lain atau trade country nationals yang di mana berarti bahwa orang-orang karyawan dari negara yang sepenuhnya berbeda dari negara asal ataupun negara dari ketua rumah jadi ini sangat berbeda ya bisa dikatakan juga pendekatan ini sebagai pendekatan etnocentris kemudian ada pun jenis-jenis SDM international jadi jenis-jenisnya yang pertama ada expatriate expatriate ini merupakan seorang karyawan yang bekerja dalam operasi yang di mana bukan merupakan warga yang berasal dari negara tempat operasi itu dilakukan tapi karyawan tersebut merupakan seorang warga negara yang berasal dari negara di mana kantor pusat organisasi itu kemudian yang kedua ada warga dari tuan rumah di mana seorang warga tuan rumah adalah seorang karyawan yang bekerja untuk sebuah perusahaan dan operasi yang merupakan seorang warga dari negara tempat operasi itu ditemukan di kantor pusatnya si perusahaan tersebut itu ada di negara lain tujuannya ini adalah karena organisasi ingin memperlihatkan dengan jelas bahwa organisasi membuat satu komitmen dengan negara kekuan rumah dan bukan hanya saja membuat sebuah operasi luar negara kemudian yang ketiga ada warga dari negara ketiga ini karyawan adalah seorang warga yang bekerja di negara kedua dan dipekerjakan oleh sebuah organisasi yang berkantor pusatnya di negara ketiga atau 3 countries masuk ke topik ketiga yaitu pertimbangan International Human Resource Management jadi apa saja sih pertimbangan yang harus diperhatikan dari si manajer sumber daya manusia ketika akan melaksanakan proses menuju International Human Resource Management jadi banyak sekali yang harus diperhatikan seperti tentang perbedaan budaya, perbedaan ekonomi, dan hukum antar negara selain itu juga penting untuk menyebutkan lagi bahwa kantor dari si negara tuan rumah itu harus selalu berkomunikasi dengan kantor negara asal untuk memastikan kebijakan dan prakteknya yang selaras dengan tujuan dan visi-visi organisasi tersebut jadi ada pun beberapa pertimbangan disini yang pertama ada rekrutmen deseleksi jadi pemahaman tentang strategi melakukan posisional di karyawan itu sentuh atau memperhatikan banyak hal salah satunya yang pertama itu kompetensi manajerial dimana ini meliputi keterampilan teknis, keterampilan kepemimpinan, kemudian pengetahuan khusus untuk perusahaan operasi kemudian yang kedua ada pelatihan dimana ini kandidat memiliki dan bersedia untuk melatih dirinya tentang bahasa dan budaya dari tuan rumah negara kemudian yang ketiga itu ada kemampuan adaptasi jadi kemampuan untuk menghadapi situasi baru yang mungkin saja tidak nyaman atau mungkin terasa asing dan juga kemampuan untuk menyesuaikan dengan budaya dimana kandidat tersebut akan ditugaskan dari perusahaan jadi sebelumnya lanjut lagi ketika memilih ekspatriak atau warga negara ketiga untuk pekerjaan itu kita harus memastikan dulu bahwa kandidat memiliki faktor pekerjaan kemudian dimensi relasional, keadaan motivasi, situasi keluarga, dan ketampilan bahasanya itu artimatikan sehingga perusahaan dapat memilih dan mendapatkan karyawan yang tepat dan sesuai untuk bekerja di perusahaan tersebut jadi kompetensi tambahan ini itu bisa dipertimbangkan dalam beberapa hal yang pertama itu adalah pengalaman bekerja secara internasional jadi pengalaman bekerja secara internasional ini bisa meliputi bagaimana dia pernah mengikuti kegiatan-kegiatan atau IPVF yang skalanya besar, berskalanya internasional, kemudian extrovert nah extrovert ini maksudnya adalah bagaimana sih kepribadian seseorang ini bisa dibuka dengan budaya bantu, pemahaman baru, dan pandangan baru terhadap hal-hal yang tidak diketahui sebelumnya kemudian yang ketiga toleransi stress jadi toleransi stress di sini maksudnya adalah bagaimana jika ditempatkan ke lingkungan yang baru atau masuk ke hal-hal yang baru dia tidak tersyokat, tidak aktifat sehingga dia bisa menerima dan mampu menjalankan pekerja harinya di sana kemudian keterapean berbahasa ini tentu saja untuk memudahkan komunikasi atau memudahkan kegiatan apapun di sana kemudian yang terakhir adalah pengalaman budaya jadi pengalaman budaya di sini maksudnya kalau karyawan ini sudah mengetahui apa sih budaya-budaya atau kebiasaan orang-orang di negara tersebut kemudian selanjutnya ada pelatihan jadi sebagian besar pelatihan ini mencakup komponen budaya yang dikutip dari 73% asus patriot yang sukses sebagai unsur utama menuju kesuksesan dari The Economic Intelligence Unit nah ini pelatihannya tentu tidak mudah tujuannya bukan hanya untuk membantu seseorang untuk belajar bahasa atau tradisi budaya tapi juga untuk memastikan mereka bisa larut atau tergelam dalam aspek sosial kultural dan budaya baru yang mereka akan tinggalkan kemudian salah satu putusan kunci dalam organisasi global adalah apakah pelatihan yang harus dilakukan di rumah atau di luar perusahaan itu harus dipekerjakan untuk memberikan pelatihan misalnya communicate menawarkan pelatihan online dan di tempat yang menawarkan topik-topik yang bisa dipilih atau didaftarkan apakah pelatihan internal atau external itu dilakukan itu ada lima komponen utama yang melatih seseorang untuk tugas di luar ke yang pertama adalah bahasa tentu bahasa menjadi sangat penting karena ini sebagai jalur atau jembatan komunikasi kita yang kedua ada budaya tentu budaya juga harus kita pahami kemudian juga pengaturan tujuan atau set goalsnya pemuda mengelola keluarga dan stress dan terakhir ada repatriasi kemudian pelatihan bahasa itu adalah faktor dasar namun penting juga untuk keberhasilan sebuah penugasan meskipun bagi banyak orang bahasa inggris adalah bahasa bisnis internasional tapi kita tidak boleh mengabaikan kemampuan berbicara bahasa negara di mana kita akan hidup atau bekerja kemudian tujuan dari pelatihan budaya adalah untuk melatih karyawan tentang norma dalam budaya tertentu banyak dari sini normanya maksudnya adalah sejarah, pengalaman masa lalu dan nilai-nilai pelatihan budaya di sini itu bisa mencampur sebagai yang utama ada etika atau etiket kemudian yang kedua agama manajemen yang ketiga ada sejarah yang keempat agama yang kelima seni kena makanan ketujuh geografi kedelapan aspek logistik seperti transportasi dan mata uang yang kesembilan politik kemudian pelatihan budaya itu juga penting meskipun nipikasi budaya juga tidak sering dibahas secara terbuka bukan pemalaman budaya dapat membahayakan keberhasilan seorang manajer jika dia akan bertugas di silapan lagi kita masuk ke kompensasi dan hanya ya jadi ada beberapa opsi ketika memilih kompensasi untuk inis global jadi opsi pertama adalah mempertahankan skalaan dan kebijakan pembayaran seluruh perusahaan misalnya nih staff penjualan itu dibayar sama di negara apapun ketika mereka masuk jadi ini mengurangi ketidaksetaraan dan menyederhanakan penyimpanan rekaman atau track recording tapi ini tidak mengatasi beberapa masalah utama seperti ini pertama kebijakan kompensasi ini tidak membahas bahwa akan lebih mahal untuk hidup di satu tempat dibandingkan tempat lain nah dengan pendekatan ini idealnya adalah bahwa ekspatrian itu harus memiliki standar hidup yang sama dengan apa yang dia miliki di tempat asalnya itu dapat dilihat dari pendekatan berikut yang pertama adalah pajak penghasilan yang kedua perumahan yang ketiga barang dan biasa yang terakhir gaji pokok kemudian masalah kompensasi lainnya akan sangat berbalasi dari satu negara ke negara lain jadi contohnya yang pertama adalah biaya manfaat di negara lain jadi banyak negara yang menawarkan perawatan kesehatan secara universal tapi diimbangi dengan tingkat pajak yang lebih tinggi kemudian yang kedua adalah jumlah hari libur yang dimandatkan secara hukum atau diterima secara budaya jadi masalah hari libur ini juga tergantung situasi dan budaya di negara tersebut kemudian persyaratan hukum bagi asing ini contohnya di Perancis pemerintah sangat mengatur program pembagian tahun tengah lalu ada sistem pembayaran yang bekerja dengan budaya negara seperti sistem pembayaran berdasarkan senioritas kemudian ada struktur bulan ketiga beli khas atau bisa dikatakan sebagai bonus dan tahunan yang diharapkan untuk pembayaran jadi masalah kompensasi ini juga menjadi pertimbangan utama untuk memotivasi karyawannya di warna tersebut sebagai sebuah sistem pembayarannya sistem matematik itu juga tentu harus ada kepastian keadilan bagi pembayaran kompensasinya bagi semua ekspatnya kemudian evaluasi kinerja jadi evaluasi kinerja ini sebagai tantangan dari manajer human resource management yang akan melaksanakan kerjata internasional yang akan menentukan siapa saja sih yang harus menilai kinerja kinerja si ekspatriat ini tentu akan menjadi sangat kulit ataupun bisa menjadi challenge meskipun mungkin masuk akal untuk memiliki karyawan dan manajer negara tuan rumah menilai ekspatriatnya itu tapi perbedaan budaya membuat proses ini menjadi titik efeknya tantangan budaya dampak membuat negara tuan rumah menilai ekspatriat lebih keras atau dalam beberapa kasus seperti di Indonesia itu harmoni lebih penting dan pada produktivitas jadi mungkin saja karyawan atau manajer di Indonesia menilai orang asing itu lebih tinggi untuk menjaga keharmonisan dan keselarasan di tempat kerja lalu masuk ke lingkungan perburuhan internasional pemahaman tentang hukum dan bagaimana mereka berhubungan dengan negara tuan rumah karyawan dan ekspatriat dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain jadi penelitian individu pada undang-undang di negara tertentu itu juga diperlukan untuk memastikan kepatuhan yang pertama hukum keselamatan pekerja yang kedua undang-undang kompensasi pekerja yang ketiga persyaratan tanggal mana keempat ada batasan usia kerja kelima itu ada undang-undang serikat pekerja kemudian keenam ada persyaratan waktu liburan ketujuh ada rata-rata jam kerja perminggu yang ke delapan ada hukum privasi yang ke-9 hukum pencatatan ke-10 multikulturalisme dari tempat kerja yang beragam kemudian ada hukum anti-diskriminasi serta yang terakhir adalah perpajakan kemudian kita masuk ke logistik penugasan internasional merupakan pemberian pelatihan untuk orang asing itu bentuk menjadi salah satu faktor penting dalam memberikan tingkat kepuasan atau tingkat kesusahan dari penugas lain namun ada banyak aspek juga kehidupan sehari-hari yang sangat penting juga untuk diperhatikan salah satunya adalah memastikan karyawan tersebut dapat bekerja secara legal atau resmi di negara tempat mereka dikirimkan atau ditugaskan dan memastikan juga karyawan yang memiliki keluarga memiliki dokumentasi yang tepat juga nah untuk membantu ini visa menjadi sangat penting visa adalah izin dari negara tuan rumah untuk mengunjungi tinggal atau bekerja di negara itu mendapatkan visa biasanya adalah pekerjaan seorang profesional SDN misalnya nih departemen luar negeri Amerika Serikat dan sebagian besar negara itu mengharuskan semua warga negara Amerika Serikat memiliki paspor resah untuk berpergian ke negara asing ini adalah langkah pertama untuk memastikan nasional negara tuan rumah atau negara ketiga untuk dapat berpergian dan bekerja di negara tersebut selanjutnya untuk memahami berbagai jenis visa itu juga perlu diperhatikan jenis-jenis visa yang ada sehingga karyawan bisa lebih jelas statusnya dan juga mengetahui fungsi-fungsinya jadi jenis-jenis visanya itu yang pertama adalah visa untuk anggota kru yang bekerja di kapal atau maskapai tenang banget kemudian ada visa penguris lalu ada visa pelajar kemudian visa kerja dimana untuk pekerjaan jangka pariang di negara asing perusahaan dan visa bisnis jadi proses visa dan jangka waktu yang sangat bervariasi tergantung dengan negara tempat visa itu diperlukan misalnya untuk mendapatkan visa bekerja di Tiongkok itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 6 bulan nah tempat terbaik untuk mengecek mengenai bagaimana sih status visa kemudian sebelum mengenai visa itu biasanya ada di situs web kegitaan negara nah selain memastikan untuk bisa bekerja secara legal di negara tempat mereka bekerja ada pertimbangan lain juga yang perlu diperhatikan yang pertama adalah rumah atau tempat tinggal dimana mereka akan tinggal di negara tersebut tentu akan memikirkan seberapa nyaman sih tempat mereka akan ke tempat tinggal kemudian yang kedua barang bergerak jadi bagaimana barang-barang yang ditinggal akan disimpan di rumah atau ditempatkan di tempat tertentu jika mereka membuah barang apa saja sih yang bisa dibawa nah jadi professional SDM ini akan mempertimbangkan untuk menyewakan perusahaan logistik benar dalam membantu proses pemindahan ini kemudian yang ketiga kemungkinan perjalanan pulang ke rumah nah opsi menawarkan perjalanan pulang ke rumah dapat membuat expatriasi dan ulasan kinerja dengan manajera negara asalnya itu lebih mudah ini juga memiliki kesempatan bagi expatriya dan keluarganya untuk mengunjungi keluarga dan teman-temannya sehingga mengurangi shock culture atau kejutan budaya ketika dia kembali lagi jadi bisa dikatakan sebagai proses adaptasi juga kemudian pendidikan atau sekolah itu berapa organisasi mungkin memberikan informasi tentang sistem pendidikan atau sekolah kepada expatriya jika mereka memiliki anak sekolah mungkin akan dimulai pada waktu yang berbeda dalam setahun dan informasi ini juga akan membantu proses pendaftaran sekolah jadi lebih mudah kemudian ada pekerjaan pasangan jadi jika misalnya seorang kalian ingin memiliki pasangan dan memang harus bertugas di luar negeri tentu juga akan memiliki masalah yang besar atau mungkin masalah hip hop serius dia mungkin memilih karir di rumah dan meninggalkannya sementara pasangannya mengambil tugas di mana profesional SDM dapat mempertimbangkan untuk menawarkan layanan pencarian kerja sebagai bagian dan tunjaman yang sudah dibahas sebelumnya baik sekarang kita akan masuk ke topik keempat yaitu contoh kasusnya bagi kita untuk memahami lagi mengenai bagaimana sih pengelolaan human resource management secara internasional saya mengambil beberapa contoh yang pertama itu tentang perusahaan yang sangat tidak asing lagi bagi kita McDonalds dimana bagi siapapun yang melakukan perjalanan beli atau traveling melihat McDonalds di luar negeri itu adalah hal yang biasa karena kebutuhannya untuk memperluas masalah ini di negara manapun kita pasti menjumpai McDonalds McDonalds ini bisa dikatakan sebagai salah satu contoh terbaik dalam menggunakan kepekaan budayanya dalam menirikan operasionalnya meskipun ada beberapa kritik untuk globalisasi yang agresif karena makanan itu umumnya biasanya tidak akan terlepas dari namanya budaya McDonalds tahu ketika dia akan menjadi global mereka harus mempertimbangkan faktor ini yang bisa sukses dan bertahan di pasangan contohnya ketika McDonalds memutuskan untuk masuk ke pasar India pada tahun 2009 mereka tahu ini India itu membutuhkan produk vegetarian sehingga menghasilkan satu produk yang bernama Max Pacific Panner sebagai item menu utama jadi Panner pedas itu terbuat dari keju dan dipantukkan sebagai nilai budaya atau digaungkan sebagai nilai budaya yang ada di negara tersebut kalau di Jepang itu lain lagi kalau di Jepang McDonalds mengembangkan burger teriyaki dan mulai menjual es krim green tea atau dengan rasanya hijau nah jika McDonalds itu dulu berkompetensi di Jepang itu tidak tidak ada kompetensi sama sekali mungkin itu salah ya setelah beberapa kali kita melakukan survei ternyata negara Jepang itu memandang bahwa McDonalds itu sebagai cemilan bukan makanan karena nilai-nilai dan budaya mereka jadi orang Jepang percaya itu bahwa makanan harus dibandingkan yang biasa sulit dengan makanan McDonalds jadi mereka juga memperkenalkan produk di negara lain di negara Perancis itu memperkenalkan McBaguete dimana sesuai dengan budaya-budaya negara Perancis kemudian juga akan diproduksi di negara tersebut dengan berbagai selai sebagai serapan tradisional negara Perancis sekarang kita akan masuk ke kesimpulan jadi Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional atau International Human Resource Management adalah penggunaan sumber daya manusia internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa membatalkan patah saat geografis jadi ini bertujuan agar perusahaan multinasional tetap dapat berjalan maksimal dan beroperasi maksimal di negara yang berbeda-beda dengan memanajemen sumber daya manusia yang ada sehingga sumber daya manusia ini bekerjakan dan dapat tetap bekerja dengan maksimal karena mereka dapat melakukan penyesuaian diri atau adjustment di lingkungan kerja mereka demikian penjelasan saya mengenai International Human Resource Management atau pengelolaan manajemen sumber daya manusia berskala internasional jadi terima kasih atas waktunya semoga bermanfaat dan jangan lupa memberikan komentar pertanyaan atau saran di kolom komentar di bawah ini semoga bermanfaat bagi kita semua sampai ketemu di tempatan selanjutnya dan ikungi sampai hutang sampai jumpa Terima kasih.